Intro Kalian lebih baik pulang Ucapnya Sebenarnya kami dimana pak Kami kemarin bermalam di pos 2 Tapi kami malah terbangun Di tengah hutan belantara Poipe pun menjelaskan Kejadian yang kami alami Kepada bapak tersebut Kalian tau Salah satu dari kalian Ada yang tengah diinca Ucap pria parubaya tersebut Namun tatapannya Mengarah pada pitri Maksudnya pak Sudahlah Susuri sungai ini Nanti kalian akan bertemu Dengan pemukiman Segeralah bergegas Sebelum hari gelap Dan ingat Jika kalian bertemu Dengan seseorang Menawarkan mampir Atau sejenisnya Tolaklah baik-baik Ucap orang itu Dengan tatapan yang sulit Di artikel Kemudian kami pun lanjut berjalan Menyusuri sungai ini Sampai Kami kembali bertemu lagi Dengan sebuah rumah Hampir sama dengan yang sebelumnya Tapi kali ini Rumah ini sedikit lebih besar Dan ada seorang wanita tua Yang tengah berdiri di depan rumah tersebut Kami pun berjalan Kami pun berjalan mendekati rumah itu Permisi nek Kami mau tanya Jalur pendakiannya Di sebelah mana ya Kami bingung Saat kami tidur di pos 2 Tiba-tiba kami sudah berada Di sekitaran sini Ucap po ipek Kepada nenek tersebut Namun nenek itu Malah tersenyum Kemudian mendekat Ke arah pitri Hehehe Wangimu harum nah Ucap nenek itu Ma-maksudnya nek Ucap gua yang bingung Kemarilah Mampir ke rumah nenek Kalian pasti lelah Hehehe Sambungnya Yang seakan ia tahu Kami terus berjalan dari pagi Terima kasih nek Kami hanya ingin kembali Ke jalur pendakian Dan turun ke bawah Ucap gua Karena teringat kata kakek tadi Yang mengatakan Jangan sesekali mampir Ayolah di Istirahat bentar Capek bener gua dari tadi Jalan mulu Udah kayak sunggokong Ucap mama Yang kemudian Mengikuti nenek itu Masuk ke dalam rumah P.A. bener sih nih mama Kagak inget Ape kata si kakek tadi Melihat yang lainnya Juga ikut masuk Ke dalam rumah nenek Gua pun ikut masuk Ke dalam rumah tersebut Duduklah Nenek ambilkan makanan dulu ya Ucap nenek itu Menyelahkan kami duduk Di ruangan tamu Yang tidak terlalu besar Kursinya terbuat dari kayu Dan terdengar decitan Saat kami duduk Di kursi tersebut Kemudian si nenek kembali Membawakan makanan sederhana Namun begitu Mengugah selera Ada singkong rebus Ubi rebus Kacang-kacangan rebus Dan juga pisang rebus Minumnya pun hanya Air tetrawa Yang ditaruh Di dalam sebuah kendi Berukuran seder Yang terbuat Dari tanah liat Dengan begitu lahapnya Mamat memakan Umbi-umbian tersebut Po Iperian Dan juga Pitri Tapi tidak dengan Yanto Jame Ia malah melirik Gue Dengan tatapan penuh Dengan isyara Kayaknya si Yanto Juga sadah Dan ingat Dengan perkataan Si kakek tersebut Gumam gue Dalam hati Kalian berdua Tidak makan Ucap nenek itu Pada gue Ama Yanto Enggak nek Saya belum lapar Lagian juga Masih panas Nanti aja Kalau sudah dingin Ucap gue Menolak Dengan hati-hati Lu kaget mau Di Gue habisin ya Enak bener ini Ucap mamat Kayak tikus Bo Ape aja Yang ada disitu Di badok Kemudian Tiba-tiba Neng Pitri Merasakan sakit Di perutnya Kamu kenapa Gak apa-apa Yang Masuk angin Kayaknya Kalian mau kembali Ucap nenek itu Secara tiba-tiba Iya nek Kami mau kembali Ke jalur pendaki ya Hehehe Perjalanan kalian Akan sangat panjang Menginap lah dulu Disini Hari sudah sore Kalian bisa kemalaman Kalau mau maksa jalan sekarang Hehehe Memang ini dimana nek Berapa lama lagi Kami akan sampai kembali Nenek itu pun tersenyum Kemudian duduk Di sebelah gua Kalian saat ini Berada di lembah gunung Sumbi Tempat yang jauh Dari peradaban manusia Hehehe Maksudnya nek Untuk sampai ke desa Di bawah sana Kalian harus menempuh Perjalanan Selama 15 kilo Hehehe Hehehe Hah Yang bener nek Ya Bisa memakan Waktu Seharian Kalian beristirahat Dululah disini Besok pagi-pagi Kalian bisa kembali Berjalan Dan tenaga Kalian sudah Pasti kembali Fit Nenek punya banyak Makanan Kalian tidak Tidak usah Khatir Hehehe Terima kasih nek Sebelumnya Tapi Udahlah di Kita nginep aja Semalam di mari Kaki gua Udah minta Diselonjori nih Celetuk Mamat Kala itu Mendengar Penjelasan Si nenek Dengan Menghitung-hitung Jarak tempuh Yang akan kami Lalui nanti Rasanya Ada benarnya Juga perkataan Si nenek Lagi pula Berjalan di malam hari Kami tak tahu Bahayanya Seperti apa Di depan sana Jika kami Memutuskan Untuk tetap Melanjutkan Perjalanan ini Kemudian Diputuskanlah Kami akan Menginap Di rumah nenek ini Dan akan Kembali berjalan Esok pagi Nenek itu pun Kemudian Menyediakan Dua kamar Satu untuk kami Para pria Dan satu Untuk perempuan Kamar ini Berukuran Tak terlalu besar Sekitar 3x3 meter Dengan Dipan yang juga Terbuat dari Kayu Saat kami Menaiki Dipan tersebut Pun kembali Terdengar Suara Decita Sementara Hari Sudah malam Entah Jam berapa Gue Ngeliat Mama Terian Dan juga Yanto Kayanya Sudah pada Molok Sedangkan Gue Masih Waspada Bagaimanapun Juga Nenek ini Orang asing Dan Gue Belum Mempercayai Sepenuhnya Nenek ini Belum Tidur Kamu Cuk Ucap Nenek itu Yang tiba-tiba Berada di balik Gordon Pintu Kamar ini Kamar ini Tidak memiliki Pintu Hanya Terdapat Sebuah Gordon Yang Menutupi Kamar ini Terlihat Dengan Jelas Bayangan Si Nenek Di Sebalik Gordon Tersebut Tidur Tidur Tidurlah Jangan Berpikir Macam-macam Sambung Nenek itu Yang Saya akan Tau Isi Dalam Pikiran Gue Gue pun Kagak Menjawab Gue Mencoba Memejamkan Mata Tapi Kayaknya Susah Bener Ini Buat Tidur Lama Gue Mencoba Memejamkan Mata Sampai Beberapa Saat Kemudian Samar-samar Gue Mendengar Suara Kecipa Seperti Suara Seseorang Yang Lagi Ngejilat Eskri Suaranya Bersumber Dari Kamar Sebelah Kamar Yang Ditempatin Oleh Fitri Dan Juga Po Ipe Karena Penasaran Gue pun Keluar Kamar Kemudian Perlahan Berjalan Ke Kamar Tersebut Yang Letaknya Berhadapan Amat Kamar Yang Gue Tempati Dan Dari Balik Bayangan Gordek Terlihat Siluet Makhluk Besar Rasa Penasaran Dan Saat Gue Ngebuka Itu Gorden Kamar Tersebut Astagfirullah Apa Yang Gue Lihat Sosok Hitam Besar Berbulu Terlihat Tengah Menjilati Selangkangan Fitri Woy Mendengar Teriakan Gue Fitri pun Terbangun Dari Tidurnya Kemudian Berteriak Histeris Melihat Makhluk Hitam Besar Itu Yang Tengah Menjilati Selangkang Nya Di Di Kenapa Lu Ucam Mamat Ngebangunin Gue Kita Dimana Fitri Dimana 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 Ya Di dalam Tenda Di pos Dua Ngapasih Lu Udah Kayak Orang Ngejar Layangan Aje Ngosan Gitu Dengan Nafas Yang Memburu Gue Langsung Keluar Tenda Kemudian Melihat Sekeliling Ternyata Ini Adalah Pos Dua Terlihat Fitri Dan Juga Po Ipe Yang Tengah Memasak Di Depan Tenda Mereka Astagfirullah Ternyata Hanya Mimpi He Balang Sangit Kenapa Lu Ucap Mamat Lagi Kagak Pape Saat Itu Gue Pun Tidak Menceritakan Mimpi Gue Pada Mereka Singkatnya Setelah Masakan Mata Kami Makan Bersama Sembari Membicarakan Kelanjutan Pendakian Ini Jadi Gimana Nih Po Kita Lanjut Ke Puncak Bawa-bawa Nibara Ape Tinggal Aje Dimari Tanya Mamat Kepo Ipe Tenda Jangan Tinggal Dimari Ini Kan Selter Kagak Boleh Sebenernya Ini Kita Diri Tenda Begini Lah Terus Kita Ke Puncak Bawa-bawa Keril Mending Kita Turun Aje Deh Ucap Gue Memotong Obrol Lah Banget Ini Udah Jauh Jauh Kemari Masa Cuma Sampai Di Pos Dua Iya Bener Di Nanggung Di Atas Bagus Kayaknya Kita Bakal Lewatin Aliran Air Gitu Ucap Yanto Jame So Tau Lu Kayak Pernah Kemari Aje Gue Mimpi Semalam Ngeliat Air Terjun Cakap Bener Pengen Mandi Gue Nanti Sambung Yanto Jame Hah Si Jame Mimpi Ngeliat Air Terjun Kok Sama Amo Mimpi Gue Apa Dia Juga Ketemu Sama Kakek Kakek Dan Nginep Di Rumah Nenek Yang Berubah Jadi Malu Serem Bener Batin Gue Bertanya Tanya Terus Lu Liat Apalagi Met Di Mimpi Lu Tanya Gue Penasaran Air Terjun Doang Gue Mandi Disitu Seger Banget Terus Disamping Air Terjun Itu Kayak Ada Rumah Gitu Tapi Kakek Gue Karena Perasaan Gue Saat Itu Udah Kaga Enak Bener Ya Elah Kua Soto Ngapes Lu Kebelet Bener Pengen Balik Kerjaan Kaga Punya Apa Yang Lu Kuhatirin Kaga Pape Perasaan Gue Kaga Enak Aja Kasih Kucing Di Kalo Kaga Enak Udah Ayo Kita Jalan Tenda Tinggal 5 Raja Udah Yakin Lu Tenda Tinggal Aja Iya Udah Gap Ape Dah Saat Itu Gue Merhatiin Pitri Kaga Ada Yang Aneh Sih Dari Dia Kamu Mau Lanjut Neng Tanya Gue Keneng Boto Pitri Iya Lanjut Aja Yang Nanggung Tapi Kaki Kamu Udah Mendingan Alhamdulillah Udah Mendingan Dan Dengan Berat Ati Gue Pun Menyetujui Keputusan Ini Kami Mulai Berjalan Sekitar Pukul 7 Pagi Meninggalkan Tenda Dan Keril Di Pos 2 Kami Hanya Membawa Alat Alat Yang Dibutuhkan Dan Juga Penting Seperti Enpo Dompek Air Dan Juga Kompor Untuk Membuat Kopi Di Atas Sana Selepas Berjalan 10 Menit Dari Pos 2 Pemandangan Langsung Kebuka Kami Keluar Dari Rapet Nye Vegetasi Warna Hijau Dari Punggungan Gunung Ini Langsung Terlihat Jelas Juga Fiumer Babu Merapi Nampak Jelas Bersanding Dari Sini Perasaan Perasaan Buruk Yang Sempat Terbersih Tadi Pun Seketika Buya Ketika Melihat Pemandangan Yang Menabjubkan Ini Beberapa Kali Kami Melewati Aliran Air Yang Air Yang Begitu Jernih Gua Pun Sempat Kiki Muka Di Sana Dan Saat Mulai Berjalan Menuju Aliran Air Yang Ketiga Kagak Tahu Dah Tiba-tiba Kabut Tebel Banget Bahkan Jarak Pandang Kami Begitu Terbatas Suasana Mendadak Berubah Gimana Nih Nunggu Kabut Pergi Dulu Aja Kali Ngeri Juga Lewat Takutnya Salah Nginjek Ke Peleset Jatuh Iya Nunggu Aja Dulu Dah Namun Lima Menit Kami Menunggu Kabut Takun Jung Hilang Malah Semakin Menebal Tiba-tiba Sianto Jamet Berjalan Kedepa Udah Ayo Jalan Guang Duluan Kalau Dia Begini Dingin Ucam Sembari Berjalan Yakin Lu Met Yakin Udah Ayo Kami Mulai Berjalan Secara Perlah Tapi Sayup-sayup Gua Mendengar Suara Gamela Buseh Siapa Yang Menoyang Golek Celetuk Mama Tiba-tiba Ternyata Bukan Cuma Gua Aja Yang Ngedeng Tapi Semuanya Deng Dan Saat Mulai Memasuki Jalur Aliran Air Tiba-tiba Sianto Jamet Berkata Woi Buru Di depan Terang Kabutnya Cuma Disitu Aja Gila Beneran Ada air Terjun Disini Sontak Kami pun Buru-buru Berjalan Mengampiri Anto Jame Dan Bener Aja Ketika Melewati Kabut Dan Mulai Memasuki Jalur Aliran Air Kami Langsung Terpanah Kami Langsung Disuguhkan Pemandangan Air Terjun Yang Mandawa Sekilas Gua Perhati Ini Air Terjun Kok Mirip Bener Ya Amai Yang Dimimpi Gua Perasaan Gua Langsung Gak Enak Dulu Met Dulu Ini Bener Air Terjun Yang Lu Lihat Dimimpi Lu Iya Bener Seketika Yanto Jame Langsung Berlari Ke Area Air Terjun Itu Tapi Dengan Cekatannya Gua Menarik Lengannya Kenapa Sidi Ucap Yanto Jame Yang Juga Menengok Ke Ara Gua Buka Lebih Tepannya Ke Ara Belakang Dengan Ekspresi Yang Begitu Aneh Lihat Di Ke Belakang Tempat Berubah Ucap Yanto Jame Bergemetak Sontak Kami Semua Pun Serentak Menengok Ke Belakang Dan Betapa Terkejutnya Kami Saat Itu Bukan Lagi Pemandangan Jalur Setapa Semak Yang Kami Lihat Tapi Menjadi Huta Dengan Pohon Pohon Besar Juga Akar Akarnya Yang Menjala Kabutun Saat Itu Sudah Tak Ada Hanya Pohon Pohon Raksasa Yang Terlihat Yang Usianya Mungkin Sudah Ratusan Tahu Kini Posisi Kami Berada Di Tengah Tengah Antara Hutan Tersebut Dan Juga Air Terjuk Yang Hanya Dibatasi Oleh Rimbunya Semak Beluka Ini Adalah Tempat Pertama Kali Gua Terbangun Di Mimpi Itu Tiba-tiba Terdengar Suara Teriakan Seorang Perempua Siapa Itu Yang Teriak Pitri Pitri Kagak Ada Di Ucap Pohi Pepani Kemana Depo Kagak Tahu Tadi Ma Ada Di Sebelah Gua Itu Teriakannya Ayo Kesana Kami Pun Langsung Bergegas Menuju Sumber Teriakan Tersebut Suara Teriakan Itu Bersumber Dari Arah Air Terjuk Astagfirullah Pit Ucap Gua Yang Melihat Pitri Lagi Kelelep Di Bawah Air Terjuk Jadi Air Terjun Ini Memiliki Ketinggian Kurang Lebih 10 Sampai 15 Meter Dan Terdapat Seperti Kolam Di Bawahnya Yang Mungkin Kedalamannya Sampai 3 Meter Karena Gua Kagak Bisa Berenang Si Anto Jamet Dengan Sigamnya Langsung Menolong Si Pitri Singkannya Jamet Berhasil Nyenamatin Pitri Dan Langsung Dibawa Kepinggiran Kolam Tersebut Kamu Gapapa Neng Pitri Masih Berusaha Mengatur Nafasnya Dan Setelah Keadaannya Cukup Membaik Sembari Mengeluarkan Kompor Dan Memasak Air Teang Pitri Diberi Minum Kemudian Kami Langsung Mengintrogasinya Kenapa Dia Tiba Tiba Bisa Kelolap Di Sono Kok Bisa Kamu Tiba Tiba Di Sana Gak Tau Ya Awalnya Pas Neliat Hutan Itu Aku Ngerasa Gerah Terus Makin Panas Dan Ngalama Kayak Ada Dorongan Gitu Yang Narik Aku Buat Nyebur Ke Kolam Itu Sadar Sadar Aku Udah Mau Tenggelam Astagfirullah Yaudah Minum Gimana Jalur Pendakiannya Juga Udah Gak Ada Tenang Dulu Jangan Mikir Yang Aneh Aneh Kita Harus Pake Kepala Dingin Ngadepin Yang Begini Yang Ucap Po Ipe Menanangka Saat Itu Gua Pun Langsung Nyeritain Mimpi Gua Semalam Dari Terbangun Di Tengah Hutan Rimba Ngeliat Air Terjun Ini Sampai Bermalam Di Rumah Nenek Yang Tiba Tiba Berubah Menjadi Makhluk Yang Mengerika Tapi Saat Gua Lagi Ceritain Mimpi Gua Tiba Tiba Ada Suara Tertawa Dari Ara Belaka Sampai Juga Kalian Disini Sontak Kami pun Langsung Menengok Ke Ara Sumber Suara Tersebut Dan Ternyata Itu Adalah Seorang Nenek Tua Namun Berbeda Sama Yang Gua Lihat Di Mimpi Gua Kemarilah Ikut Nenek Ke Rumah Bawa Anak Itu Beristirah Nenek Siapa Lalu Kami Berada Dimana Saat Ini Saya Ayo Ikut Nenek Gua Pun Dengan Tegas Langsung Menolak Karena Gua Takut Kejadian Mimpi Itu Terulang Kembali Tapi Mendengar Penolakan Gua Nenek Nenek Pun Tiba Tiba Marah Kalian Tidak Akan Bisa Keluar Dari Tempat Ini Saya Suka Dengan Anak Itu Dia Begitu Wangi Ucamnya Sembari Menunjuk Pitri Kemudian Tiba Tiba Nenek Itu Pun Berubah Menjadi Makhluk Yang Mengerika Tubuhnya Menjadi Besar Tiga Kali Lipat Dari Sebelumnya Wajahnya Pun Hancuk Memiliki Satu Tanduk Di Kepalanya Serahkan Anak Itu Maka Kalian Akan Selamat Hahahaha Ucamnya Sembari Mendekat Ke arah Kami Dengan Suara Tawa Yang Mengerika Sontak Sontak Kami Berlari Mengindari Sosok Itu Berlari Tak Tentu Arah Memasuki Semak Beluka Menjauhi Sosok Itu Kemudian Masuk Ke Hutan Belantara Kami Berlari Tak Tentu Arah Terus Menerobos Masuk Semak Yang Semakin Dalam Semakin Tebal Rimutnya Semak Makhluk Apa Situ Tanya Yanto Jamet Dengan Nafas Yang Ngos Ngosa Ah Udah Lelue Kali Jawab Mama Kemudian Tiba-tiba Dari Arah Semak Semak Di Belakang Sana Ada Sebuah Pergerakan Yang Semakin Lama Semakin Mendekati Kami Ayo Lewat Sini Ucap Gua Mengkomandoi Semuanya Kami Pun Terus Berlari Berlari Dan Berlari Tak Tahu Arah Sosok Menyeramkan Itu Memang Sudah Tak Terlihat Tapi Suara Tertawanya Masih Terdengar Seakan Menggema Di Udara Lama Kami Menyusuri Hutan Ini Yang Seperti Tak Ada Ujungnya Sampai Kami Tiba Di Sebuah Datara Yang Tidak Ditumbuhi Oleh Semak Semak Tapi Masih Di Tengah Tengah Hutan Kemudian Samar-samar Hidung Gua Mencium Bau Kemenyak Bau Apaan Bau Bangkeh Ucap Mama Bau Melati Ini Mah Ucap Po Ipe Bau Bunga Kamboja Ini Ucap Ria Entah Kenapa Kami Mencium Bau Yang Berbeda Beda Tapi Hanya Pitri Dan Nyanto Jamet Yang Kagak Ngasih Jawab Mungkin Mereka Emang Kagak Nyium Bau Apa Lama Kami Berhenti Di Tempat Untuk Sampai Akhirnya Kami Kembali Berjalan Kami Kembali Berjalan Menyusuri Jalan Setapa Yang Di Kiri Kanannya Terdapat Semak Semak Yang Tingginya Sedada Orang Dewasa Lama Kami Berjalan Menyusuri Jalan Tersebut Sembari Terus Berdoa Dan Berharap Dapat Menemukan Jalan Keluarnya Sampai Sayup Sayup Di Depan Sana Kami Mendengar Suara Riu Suara Orang Orang Yang Seperti Berbincang Satu Dengan Yang Lain Seperti Ada Sebuah Harapan Yang Tim Kami Pun Begitu Bersemangat Melewati Jalur Ini Sampai Habis Jalur Setapak Ini Kami Diperlihatkan Pemandangan Yang Tak Biasa Banyak Sekali Orang Orang Yang Berlalu Lala Terdapat Bangunan Bangunan Kecil Yang Terbuat Dari Anyaman Bambu Seperti Sebuah Lapa Tempat Apa Ini Kayak Sebuah Pasar Aneh Orang Orang Disini Pun Seakan Sibuk Dengan Urusannya Masing-masing Yang Pria Memakai Pakaian Serbah Hitam Dengan Ikat Kepala Tanpa Alas Kaki Sementara Yang Perempuannya Memakai Kebaya Rambutnya Disanggul Rapi Mirip Suasana Tempo Dulu Tapi Baru Aja Kami Menyaksikan Pemandangan Tersebut Tiba-tiba Dari Arah Belakang Sana Ada Seseorang Yang Mengejutkan Kamu Jangan Jangan Kesana Sontak Kami Semua Pun Berbalik Badan Terlihat Pria Parubaya Menggunakan Kain Jari Dengan Rokok Cerutu Di Tangannya Jangan Kesana Jika Kalian Mau Selama Iya Keh Kami Dimana Sebenarnya Keh Dimana Jalur Pendakiannya Susuri Jalan Setepak Ini Sampai Bertemu Tanah Lapa Kemudian Berjalanlah Ke arah Barat Perhatikan Dan Jangan Sesekali Kalian Menoleh Ke belakang Sebelum Kalian Sampai Di Tanah Lapa Ucap Pria Parubaya Tersebut Ayo Cepat Ba 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 Ke Kami pun Segera Berjalan Melewatinya Kemudian Berjalan Kembali Menyusuri Jalan Setapak Ini Namun Ada Sesuatu Yang Tercium Saat Melewati Tubuh Kakek Ini Ini Wangi Yang Gue Cium Sebelumnya Wangi Kemenya Apa Wangi Itu Berasal Dari Kakek Tersebut Tapi Kenapa Wanginya Berbeda Beda Dengan Yang Lain Cium Entahlah Kami Terus Berjalan Menyusuri Jalan Setapak Ini Tapi Saat Itu Gue Mulai Penasaran Dengan Keadaan Belaka Kenapa Nggak Boleh Nengok Ke Arah Belaka Dan Kebetulan Saat Itu Posisi Gue Ada Di Baksan Paling Belaka Dan Karena Rasa Yang Benar Benar Penasaran Gue Pun Menengok Ke Belaka Astagfirullahalazim Ternyata Tempat Yang Kami Lihat Sebelumnya Itu Adalah Sebuah Jura Entah Bagaimana Nasib Kami Kalo Kami Berjalan Kesana Singkatnya Kami Kembali Tiba Di Sebuah Tanah Yang Cukup Lapa Kemudian Segera Mencari Arah Barat Kemana Ini Kita Ke Arah Barat Sesuai Perintah Kakek Tadi Iya Tapi Baratnya Dimana Matahari Kagak Kelihatan Mendung Gini Udk Sungguh Kong Aja Kita Disuruh Ke Barat Celetuk Mama Poyipe pun Mulai Mengamati Pohon Pohon Dimari Ilmu Dari Pengalamannya Katanya Batang Pohon Yang Ditumbuhi Lumut Menandakan Arah Barat Sedangkan Sisi Yang Tadi Tumbuhi Lumut Itu Adalah Arah Timur Kemudian Kami Pun Berjalan Mengikuti Arah Barat Sesuai Dari Lumut Lumut Yang Menempel Di Sisi Pohon Tersebut Lama Kami Berjalan Tiba-tiba Kembali Terdengar Suara Tertawa Yang Menggelegal Sundal Bolong Dia Lagi Letung Mama Ayo Cepat Kami Pun Terus Berjalan Sampai Berjam Jam Lamanya Sementara Langit Sudah Terlihat Merdu Sebisa Mungkin Sebelum Gelap Kami Harus Sudah Keluar Dari Tempat Ini Karena Kami Tak Membawa Satupun Penerangan Semuanya Ditinggalkan Di Tenda Dan Dalam Keputus Asa Tiba-tiba Kami Mendengar Suara-suara Orang Yang Mengobrol Kami Terus Mengikuti Sumber Suara Tersebut Sampai Tiba-tiba Kabut Tebal Datang Kami pun Saling Berpegangan Satu Sama Lain Sembari Terus Berjalan Mengikuti Suara-suara Tersebut Sampai Akhirnya Tibalah Kami Di Sebuah Semak Dan Perlahan Kabut Itu Pun Mulai Menghilang Dan Betapa Bahagianya Kami Kami Menemukan Jalur Pendakia Gua pun Memperhatikan Secara Seksam Ini Tempat Kayaknya Pernah Gua Lewatin Dan Setelah Keluar Dari Rimunya Semak Tersebut Kami Mulai Memasuki Jalur Pendakia Ternyata Ini Adalah Jalur Sebelum Ke Pos 2 Ya Gua Ingat Bener Di Depan Sono Adalah Pos 2 Kami Pun Berjalan Naik Sedikit Kemudian Bertemulah Kami Dengan Orang-orang Yang Mengobrol Di Sebuah Selter Dan Terdapat Dua Tenda Di Sana Ya Itu Adalah Pos 2 Alhamdulillah Ya Allah Rasa Haru Dan Bahagia Pun Bercampur Aduk Menjadi Satu Tapi Anehnya Keadaan Saat Ini Masih Terang Padahal Sebelum Kabut Tebal Datang Hari Sudah Hampir Gelang Jam Berapa Sekarang Po Tanya Gua Ke Po IP Buseh Baru Jam 8 Di Hah Perasaan Kita Nyasar Udah Jauh Banget Tapi Gak Nya Sampai Satu Jam Sungguh Di Luar Nala Orang Orang Disana Pun Menyapakan Kalian Tetok Mas Enggak Mas Lah Aku Gak Bawa Apa-apa Itu Tenda Saya Loh Kok Dari Bawa Sampean Abis Buang Air Besar Mas Tadi Dibawa Situ Disemak Semak Ucap Gua Pura-pura Rame Banget Buang Air Besar Mas Iya Sekalian Bikin Konten Tutorial Boker Di Gunung Ucap Mamat Al-Katiri Dan Akhirnya Kami Pun Bisa Bernafas Lega Setelah Memasak Dan Beristirah Kami Memutuskan Untuk Turuk Singkatnya Sampailah Kami Di Basecamp Pukul 2 Sia Dan Karena Jata Cuti Yang Lainnya Masih Beberapa Hari Kedepak Akhirnya Kami Mutusin Buat Mencari Penginapan Di Sekitar Sekaligus Menikmati Keindahan Desa Butu Kalia Angkri Kami Kami Bermalam Di Salah Rumah Warga Karena Kebetulan Homestay Di Sekitaran Sini Lagi Penuh Sebut Saja Namanya Pak Kusno Pemilik Rumah Yang Kami Tumpang Beliau Adalah Penduduk Asli Dusun Butu Kalia Angkri Sampai Berbincang Emang Emang 1112 Amal Lakinya Ape-ape Kaga Pernah Mau Ngomong Kini Semuanya Semakin Jelas Ternyata Wangi Dari Darah Hid Neng Botopitri Penyebab Semua Kejadian Ini Kemudian Yanto Jamed Mengatakan Kalau Sosok Pria Parubaya Yang Kami Jumpai Dan Menyelamatkan Kami Adalah Sosok Leluhurnya Yang Juga Pernah Menyelamatkannya Saat Dibawa Ke Alam Lain Di Gunung Salah Dan Kemudian Kenapa Bapak Yang Bertemu Kami Di Pos 2 Menatap Yanto Aneh Saat Itu Karena Yanto Jamed Masih Mempunyai Niatan Mencari Batu Permata Di Gunung Ini Lihat Nih Gue Dapat Batu Cakap Banget Pas Di Sekitaran Air Terjun Ucap Yanto Jamed Membuat Kami Semua Melongo Ngadi Ngadi Ba Masih Begitu Ternyata Tapi Saat Yanto Jamed Mengeluarkan Benda Itu Dari Dalam Sakunya Ternyata Hanya Sebuah Batu Koral Biasa Untuk Mbak Batu Buat Nyambit Anjing Met Loh Kok Beda Perasaan Tadi Batu Permata Kebangetan Plongo Emang Daluh Singkatnya Setelah Bermalam Di rumah Pak Kusno Pagi Pukul 6 Lebih Kami Semua Sudah Terbangun Kemudian Menikmati Pemandangan Indah Desa Butu Kali Angkri Sampai Mas Sobari Saudara Yanto Jamed Kembali Menyemput Kami Pastinya Setelah Ditelepon Oleh Jame Kami pun Pulang Meninggalkan Nepal Van Java Juga Gunung Sumbi Dengan Segala Misterinya Ditelepon Juga Sumbi Sumbi Terima kasih.